Hai guys, jangan lupa like, komen, share, subscribe, karena subscribe itu gratis Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng di bawah ini, karena, karena, biar kalian gak kasih tau informasi Oke Oke, selamat datang di channel youtube saya, di channel Ruang Para Bintang Nah, kali ini kita akan coba mendiskusikan tentang SSU ya Nah, apakah itu SSU? Nah, di SNPTN 2020 ya, SPM PTN 2020 Nah, ini akan menggunakan namanya teknik SSU ya Nah, masih banyak sih yang gak tau tentang SSU ini Yang banyak, mungkin dari kalangan SSU, karena kenapa? Karena setiap tahun perubahan-perubahan, ini terlalu bergabung di SNPTN, SNPTN 2020 ya Nah, ini, kita akan bahas mengenai SSU ini apa? Nah, SSU ya Nah, ini, kita lihat Nah, di sini kita perhatikan Sebelumnya, jangan lupa di sini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya Jangan lupa di subscribe, karena Oke, nah kali ini, sebelum saya masuk ke pengertian SSU, kita baca dulu sedikit informasinya ya Oke, nah jadi, di sini kita bisa perhatikan Selain SNPTN, ada dua jalur penerimaan mahasiswa ya Kita ingat, ada dua jalur penerimaan mahasiswa Nah Ini yang kita perhatikan, selain SNPTN ya Ada dua jalur yang pertama, internalize SNPTN Dan seleksi mati diri Nah, jadi berdasarkan penerimaan mahasiswa baru Untuk ruang dikonek di tahun 2020 yang dapet oleh teknologi yang dikenalasi daya serta kembali-untungan yang lalu Nah, tiga jarum penerimaan mahasiswa baru itu dikonekasi diri sendiri Nah, yang pertama, untuk SNPTN memiliki daya tapung di minimum 20%. Nah, di 20% itu ya, jadi sebenarnya sudah semakin berkurang dari contoh. Bagi kamu, adik-adik kamu yang mau mengambil di jalur JNPTN atau jalur undangan atau menggunakan rapot, pasapannya menggunakan rapot, di SNPTN itu ya sedikit, di 22% sebenarnya. Tapi ya, nggak masalah, kita mencoba. Nah, jadi di mana sih yang lebih banyak ya di sini? Di jalur SPM-PTN, artinya jalur tulis ya di UTBK gitu. Nah, jadi jalurnya di UTBK yang lebih banyak. Jadi bayangkan loh, 40% gitu ya. 40% lo sangat banyak. Jadi kamu harus berjuang di sini. Nah, ketika kamu kalah di sini, maka harus kamu prefer di sini, di SPM-PTN. Kenapa? Karena kemungkinan banyak peluang kamu yang lurus di sini gitu. Jadi maksimalkan kemampuanmu belajar dari sekarang, mudah-mudahan lulus karena jatahnya itu 40% loh. Dari daya tampung ya kan. Nah, kemudian ada seleksi mandiri. Nah, kuota maksimumnya itu 30% gitu. 30%, maksimum 30%. Beda dengan ini tadi, minimum ya. Nah, jadi dilihat di sini. Nah, kalau kita perhatikan berikutnya ya. Nah, apa yang penting dipahami oleh calon peserta SNPTN di tahun 2020 ini? Nah, SNPTN, UTBK, dan SPM-PTN 2020 diterapkan kebijakan namanya Single Sign On. Jadi ini artinya bisa disingkat dengan SSO. Jadi ini single itu sendiri, sign itu tanda tangan. On itu berarti menghidupkan gitu. Jadi dipahami nanti, kita akan jelaskan nanti secara inti apa ini. Ibaratnya satu akun gitu lah ini. Yang merupakan tahap awal pendaftar SNPTN, UTBK, dan SPM-PTN. Artinya, kalau kita perhatikan Single Sign On ini, kalau kita detailkan lagi, maka ini adalah menggunakan satu akun untuk semua pendaftar SNPTN, UTBK, dan Mandiri. Ya, dan SPM-PTN ya. Nah, jadi kita lihat di sini, jadwal registrasi bisa nanti dilihat. Nah, setiap peserta wajib memiliki akun LTPT, lembaga tes masuk perguruan tinggi. Jadi, nanti untuk pengertian LTPT bisa dibuka di LTPT ACID, atau dibuka di channel ini juga bisa. Dengan melakukan registrasi di ini, portal LTPT ACID. Jadi, ini dibuka di sini aja. Ini jangan lupa. Silahkan sekarang, sudah rajin membuka-buka di sini. Searching ya, jangan lupa ya. Jadi, harus lebih rajin untuk searching sekarang. Untuk apalagi kelas 12 ini ya. Oke, nah berikutnya. Ya, berikutnya kita akan coba lihat. Nah, di sini bisa kita perhatikan loh. Waktu registrasi akun LTPT itu dibagi dua gitu. Yang pertama itu apa? PDSS. Nah, PDSS ini pangkaran data sekolah dan siswa. Dan SNPT yang dilaksanakan tanggal 2 Desember, nah semalam ya. Jadi, sampai tanggal 7 Januari gitu. Jadi, di sini sudah dimasukkan data-data klien loh. Hari-hari kami semua, siswa di kelas 12. Data akan dimasukkan oleh sekolah ke dalam pangkaran data sekolah dan siswa ya. Nah, kemudian yang berikutnya, registrasi akun LTPT untuk UTBK dan SBMPT laksanakan tanggal 7 Februari sampai 5 April. Jadi, ini di registrasi akunnya ya. Nah, oke. Nah, bagaimana sih cara mendaftarnya? Yang pertama, mendaftar melalui laman HTTP pendaptaran UTBK SBMPTN ACID. Menggunakan NISN, NISN, NPSN untuk mendapatkan username dan password. Nah, menggunakan password corona terbaru, mengisi data, memilih jenis sesi ujian serta lokasi pusat UTBK dan mendapatkan slip pembayaran UTBK. Nah, kemudian yang ketiga, membayar di bank. Membayar di bank mandiri, di bank BNI atau bank BTN. Nah, kadang-kadang ini banyak siswa yang gelapakan atau buru-buru dalam membayar, baru diperhatikan. Ketika mendaftarkan di, mendaftarkan di sini, di UTBK di sini, nah akan dikasih waktunya berapa hari. Jadi, ketika misalnya kamu tidak mendaftarkan, masih boleh ulang gitu. Masih boleh ulang registrasi lagi gitu. Ya, jadi tidak mesti harus langsung dibayarkan gitu. Jadi, oke, nah kadang-kadang buru-buru gitu karena misalnya waktunya tidak, karena dua hari misalnya atau satu hari, dari waktu pendaftaran atau registrasi langsung disuruh bayar. Jadi, kalau misalnya apa, untuk mendapatkan akun pembayar, masih boleh lagi dibayar kok, diulang lagi. Pembayar di bank mandiri, bidik misi, ya di sini, pembayar kecuali pendaftar bidik misi, dilakukan paling lambat 1x24 jam gitu. Jadi, 1x24 jam dari yang terbuat gitu. Nah, berikutnya adalah melakukan login kelaman pendaftaran di HTTP, ya, pendaftaran UTBK, SPM-PTN, ACID, untuk mencetak kartu beserta UTBK gitu. Nah, baru yang kelima mengikuti UTBK sesuai dengan hari tanggal sesi dan lokasi pusat UTBK, ya, PTN yang dipilih. Oke, nah jadi jangan lupa inilah cara mendaftarnya, silakan diperhatikan ya. Oke, nah berikutnya, ya, berikutnya kita akan lihat di sini. Nah, apakah syarat-syarat dari peserta UTBK? Nah, yang pertama itu adalah siswa SMA, Madrasa Aliyah, SMK sederhajat, lulusan tahun 2018, 2019, membawa ijadah. Jadi, masih bisa 2018, ya, 2019. Jadi, kalau dulu 3 tahun, sekarang 2 tahun aja, ya. Jadi, siswa SMA, SMK sederhajat, lulusan tahun 2020, nah ini 3 tahun, ya, pas. Nah, membawa surat keterangan identitas pelajaran dari sekolah, gitu. Nah, sekurang-kurangnya memuat, ya, informasi jati diri dan foto berwarna terbaru yang bersangkutan dengan didantangani oleh kepala sekolah dan dibugui cap stempel yang sah. Nah, jadi, kalau misalnya kita perhatikan, untuk yang tahun 2020, berarti dia membawa SKTL, gitu, lah, ya, surat keterangan tanda lulus, gitu, ya. Oke, perseratan sekolah, yang pertama di sini, ya, perseratan sekolahnya, SMA, MA, SMK punya NMPSN, jadi harus ada NMPSN-nya. Nah, ketentuan pemerikatan siswa SMA, ini untuk SNPTN, ya, akreditasi A, 40% terbaik di sekolahnya, 25% terbaik di sekolahnya, C, 5% terbaik di sekolahnya, mengisi pangkaran data dan siswa, ya. Jadi, ini untuk SNPTN, ya. Oke, nah, jadi jangan lupa dipersiapkan sekarang, ya. Oke, next kita lihat yang di sini. Nah, perseratan untuk siswa, ya, bisa kita lihat di sini. SMA kelas 12 tahun dulu memiliki prestasi unggul intu di SNPTN, ya. Memiliki prestasi ekademik dan memiliki prestasi unggul intuat oleh masing-masing PTN, jadi disesuaikan dengan masing-masing PTN, loh. Jadi, bukan langsung pasti masuk, gitu, kan. Memiliki NISN dan terdaftar di PDSS, jadi harus terdaftar, ya. Memiliki nilai rapat semester 1 sampai semester 5 yang telah disisikan di PDSS. Jadi, kalau nggak disi, berarti dia nggak bisa berverifikasi, gitu. Jadi, peserta yang memilih program studi bidang seni, olahraga wajib mengunggah portfolio. Artinya, di sini, mengunggah portfolio berarti misalnya kalau ada sertifikat, sertifikat juara, boleh di-upload nanti. Tambahkan supaya membuat atau supaya menambah informasi dari pihak universitas tentang kamu sendiri. Jadi, kalau ada misalnya contoh dia jago di olahraga, baru kemudian, dia mengupload, harus mengupload misalnya berapa kali dia juara-juara. Atau kalau misalnya banyak juaranya, maka bisa dia untuk menguploadnya, ya. Jadi, silakan di-upload, nanti jangan lupa, ya. Silakan di-upload, karena itu nilai plus, gitu. Oke, nah, sekarang kita lihat di sini, ini. Nah, jadi pilihan program studi untuk tahun 2020, ya. Nah, kita perhatikan. Setiap siswa boleh memilih dua program studi. Satu PTN dan dua PTN. Boleh disarankan untuk tidak lintas minat. Tergantung ketentuan PTN yang dituju. Disarankan untuk tidak lintas minat, jadi nggak boleh pindah, gitu, ya. Nah, oke, saya rasa di situ ditekankan, jangan pindah, katanya, ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat, loh, ya. Nah, kita perhatikan. Jadi, jadwalnya bisa dilihat di sini. Ini dia, jadwalnya. Peluncuran sistem PMB, Lianus November sudah. Registrasi tanggal 2 sampai tanggal 7. Pengisian PDSS 13 sampai 6 Februari. Pemeringkatan siswa oleh sekolah 13 Januari sampai 6 Februari. Pengumuman siswa yang eligible, ya, maksudnya yang tidak diterima, daftar yang diterima, ya, yang boleh diterifikasi 13 Januari sampai 6 Februari. Pendaftaran SMPTN 11 sampai 25 Februari. Pengumuman hasil SMPTN 4 April sampai 15, ya. Pendaftaran ulang yang lulus, dia dilihat masing-masing PTN, ya. Jadi, dilihat nanti di lamar masing-masing PTN yang itu daftar ulang, ya. Oke, itu dicek dulu bagus. Jadi, jangan lupa ini, ingatkan kembali, ini jangan lupa, ya. Oke. Nah, sekarang kita coba jelaskan apa sih SSO ini, ya. Jadi, teknologi single sign-on sering disingkat menjadi SSO. Yang diartikan bahwasannya teknologi ini mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan. Hanya dengan menggunakan satu akun, gitu. Jadi, ini dia. Hanya menggunakan satu akun. Teknologi ini sangat diminati, khususnya dalam jaringan yang sangat besar dan bersifat heterogen. Di saat sistem operasi seperti serta aplikasi yang digunakan oleh komputer adalah berasal dari banyak vendor. Dan pengguna dimintai untuk mengisi informasi dirinya ke dalam satu platform yang berbeda tersebut yang hendak diakses oleh pengguna. Dengan menggunakan SSO, seorang pengguna hanya cukup melakukan proses autentifikasi sekali saja untuk mendapatkan izin akses terhadap semua layanan yang terdapat dalam jaringan. Jadi, ingat SSO itu dari single sign-on, satu akun pengguna saja. Jadi, untuk semua dia berlaku, gitu. Jadi, diperhatikan inilah namanya satu akun pengguna saja. Itulah artinya dari single sign-on. Nah, sekarang kita lihat. Ya, kita lihat. Jadi, sudah paham ya mengenai SSO ya. Jadi, di sini dilihat nanti bawasannya untuk single sign-on. Ini untuk menggunakan satu akun. Untuk semua layanan yang terdapat dalam jaringan. Jadi, semua bisa dilihat dengan menggunakan satu akun. Oke, selain mendatangkan manfaat, SSO juga dapat mendatangkan bencana, gitu. Jadi, ada juga keuntungan, ada juga kerugiannya, gitu. Nah, ya. Dari cara pandang seperti ini, berapa pengaruh memperkirakan bahwa penggunaan SSO dapat menghemat biaya untuk melihara password, gitu. Jadi, supaya jangan banyak password yang rumit dan dapat mencapai ratusan dolar setiap pengguna tiap tahun. Tetapi, implementasi SSO dalam sebuah jaringan yang heterogen adalah rumit, gitu. Sehingga banyak mas metro jaringan kurang begitu giat dalam mengimplementasikannya. Jadi, itulah kekurangannya, ya. Oke, kelebihannya tadi bagus, ya. Kelibihannya tadi, namanya kelebihannya pasti bagus, gitu lah. Oke, nah, itu dia mengenai SSO. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan doa saya, semoga adik-adik kami semua bisa ludus, ya. Bisa lulus dengan nilai yang terbaik. Oke, terima kasih banyak. Semoga sukses. Sampai jumpa di informasi berikutnya bersama saya di channel Ruang Para Bintang. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di informasi berikutnya bersama saya di channel Ruang Para Bintang. Sampai jumpa di informasi berikutnya bersama saya di channel Ruang Para Bintang.